Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, welcome back to our podcast Di sini aku bersama rekan-rekanku akan membahas mengenai bedah reproduksi pada hewan jentan Nah, dengan aku sendiri Hasan Al-Kuzaimah dengan NIMBE 04190138 berserta rekan-rekan saya Halo, aku Puput Oviah Putri, NIMBE 04190121 Halo semua, aku Haditha Al-Karimah, NIMBE 04190141 Kalau aku, Kaminah Masya, NIMBE 04190160 Oke, kalau gitu kita hari ini bakal membahas sekitar 4 materi ya Mungkin kita lanjut aja ke materi selanjutnya ya Yang pertama yaitu ada materi deviasi penis Apa sih deviasi penis itu kalau menurut Hasan Al-Kuzaimah? Oke, aku jelasin sedikit ya mengenai deviasi penis Nah, deviasi penis tersebut merupakan bentuk penis yang menyimpang dari bentuk normal Biasanya bentuk penis yang menyimpang ini dari klasifikasi Deviasi penis adalah penis yang mebekok, penis yang berbentuk spiral Penis yang pendek, dan juga strangulasi penis Nah, untuk teknik pemberiannya tersendiri Yang pertama, untuk indikasinya pastinya yaitu adalah jantan pendeteksi estrus Lalu, untuk deviasi penis ini juga bisa termasuk ke dalam kelainan Ataupun kegangguan penis, prepotium, dan juga daerah sekitarnya Untuk anestesi yang diberikan sendiri Anastesi dapat berupa anestesi general, ditambah lokal, maupun regional Lalu, untuk tahapan-tahapannya Yang pertama, pastinya hewan yang telah dianastesi diikat pada menja Lalu, dibuat sayatan melingkari prepotium Sayatan kulit memanjang searah penis Dan juga sayatan melingkar di perut samping Kemudian, penis dan juga prepotium yang telah disayat Dimasukkan melalui subkutan Sampai muncul di lubang buatan pada dinding perut samping Lalu, setelah itu Setelah selesai, tentunya diberikan jahitan pada bekas sayatan Untuk teknik postoperatifnya tersendiri Kita berprinsip bahwa harus menghindari infeksi Dan mempercepat persembuhan luka Tentunya, sambil memonitoring Sekitar satu minggu Sampai luka benar-benar sembuh Dan juga kering Oke, untuk materi selanjutnya Ada Epidimectomy Yang akan diberikan oleh Puput Wah, Puput, kira-kira Epidimectomy ini Operasi untuk apa ya? Oke, pertama-tama aku mau menjelasin dulu nih definisinya Jadi, Epidimectomy itu merupakan operasi untuk mengangkat Epididimis Epididimis sendiri merupakan tabung untuk menampung sperma Nah, hewan jantan ini biasanya memiliki dua tabung Epididimectomy itu bisa dilakukan secara bilateral dan unilateral Untuk bilateral dilakukan untuk membuat jantan invertil Yang masih dapat mengidentifikasi hewan dalam keadaan ekstrus Atau mempertahankan karakteristik kelamin sekunder jantan Nah, yang unilateral dilakukan untuk kelainan Epididimis unilateral Yang memerlukan penghasilkan Kemudian yang tahapan-tahapannya ini Dimulai dari praoperasi, kemudian prosedur operasinya Serta penangkaran pas ke operasi Untuk manajemen praoperasi dilakukan yang pertama yaitu ada pembatasan makanan Biasanya untuk hewan luminansia ini minimal 48 jam Agar tidak kembung Kemudian pemberian analgesik Dianjurkan untuk meminimalkan rasa sakit dan peradangan Kemudian bius lokal untuk hewan besar Dan bius total untuk hewan kecil Kemudian posisi persiapan hewan Yaitu hewan kecil di bius Kemudian dibandingkan miring Kaki bagian atas harus ditarik ke depan Untuk mengekspos skrotum Kemudian operator sendiri harus banget menggunakan sarung tangan Serta dibutuhkan juga lampu untuk membantu penerangan Untuk prosedur operasinya Yang pertama-tama itu haduk steril ditempatkan di bawah skrotum Atau di atas perut hewan Untuk penanganan jahitan Kemudian testis distabilkan di skrotum dengan tangan Atau juga bisa dengan menggunakan pentrose drying Yang melilit skrotum untuk menahan testis di tempatnya Kemudian ekor epididinis harus terlihat jelas Dan testis tidak boleh bergerak di dalam skrotum Sayatan dilakukan di atas ekor epididinis Dimana terhubung ke testis dan ke duktus defrens yang lebih sempit Kemudian kulit dibedah dan dapat terlihat penjalan epididinis Sayatan diperluka sehingga dapat terlihat epididinis berterah Berakhir dan testis terlihat Nah, opsi dari epididinistomi ini Dapat dilakukan dengan dua cara Yang pertama yaitu digasi kemudian diseksi Dan yang kedua yaitu bedah atau diseksi kemudian digasi Biasanya untuk yang diligasi kemudian baru diseksi itu Meminimalisi pendarahan yang terjadi Kemudian tahapannya yang dapat dilakukan Pertama-tama hewan ditempatkan pada meja setelah dilakukan pembusan Bahkan pola jahitan kontinu Kemudian untuk perawatan pas operasinya Dilakukan monitoring apakah ada tanda-tanda infeksi atau tidak Dan dihindari melakukan breeding ke betina selama 8 minggu Nah, aku boleh izin share screen ya Untuk gambaran yang lebih jelasnya Ini untuk yang melalui testis agak tidak bergeser-geser saat dilakukan pembedahan Kemudian ini untuk opsi satu Yaitu bedah dulu kemudian digasi Dan ini untuk opsi dua Yaitu ligasi dulu kemudian bedah Kemudian ini diseksi dari hidup Oke, sekian penjelasan dari aku Nah, untuk selanjutnya nih ada materi yang gak kalah menarik juga nih Yang akan dijelaskan oleh temanku Boleh dijelasin gak, Kak? Apa sih kastrasi itu dan bagaimana prosedurnya? Oke, boleh banget dong Jadi kastrasi ini kan umum ya Untuk pada bedara-bedara produk hidupkan Kastrasi ini didefinisikan sebagai prosedur untuk menghilangkan konsultasi Kalau pada ternak, mungkin itu untuk menginjari kaun sebarah Meningkatkan perlumakan dan kastras Serta menyelesaiki ternak yang tidak akan dijadikan sebagai ternak bakalan Nah, kalau untuk dari tekniknya ini Kastrasi dapat dilakukan dengan dua cara Yang pertama itu kastrasi tertutup Dan yang kedua kastrasi terbuka Yang pertama aku mau bahas dulu nih tentang kastrasi tertutup Jadi kalau kastrasi tertutup itu Dia menggunakan tanggur-bukul biasanya Nanti jadi leher skotum atau korda stematika itu Dijepit Kemudian hal dijepit itu untuk menghambat saluran testis Dan akhirnya fungsi testis semakin lama semakin mengering Nah, karena makin lama semakin mengering Nanti ini tuh nggak menimbulkan kendarahan Makanya ditambahkan kastrasi tertutup Jadi, tapi kalau misalnya pakai cara ini Ada kemungkinan juga kegagalan nih Jadi, kalau misalnya pas dijepit itu kurang maksimal Ada kemungkinan Nanti testisnya nggak copot Malah makin menjadi luka yang parah Oleh karena itu Tujuan penjepitan ini harus dipastikan Diarahkan pada pemutusan hubungan penyediaan darah ke testis Dan pemutusan saluran mani dan testis Serta menjaga agar dalam proses degenerasi tertutup Tidak terjadi pembutuhkan Nah, jadi penjepitan ini dilakukan dua kali Untuk testis kanan dan testis kiri Kira-kira dijepit sekitar 15 menit Untuk setiap testis Tapi nanti antara testis kiri dan testis kanan itu Harus ada jidah dulu Supaya tidak terjadi kerusakan para sekotun Jadi, kalau misalnya udah dijepit Kemudian kira-kira disinggalkan sekitar 15 menit Oh iya, jepitannya itu Kalau bisa miring ya Supaya nanti ada saluran atau hubungan pengaluran udara Pada sekotun Lalu selesai sekotunnya Jadi, kalau misalnya udah bisa dilapas Nanti bisa dilihat deh kira-kira Sebulan gitu Sebulan sesuanya Dan lihat apakah sekotunnya mengering atau mengecil Atau malah sekotunnya masih makin membengkap Kalau itu membengkap itu berarti salah Jadi, hasil yang benar itu Sekotunnya mengecil dan mengering Nah, tadi kan caranya Testis kaki tertutup ya Nah, untuk testis terbuka ini Caranya dengan lakukan pembedahan atau infisi Untuk prosedur yang pertama Dilakukan penimbangan bobot awal Serta pengukuran panjang dan volume stotum Sebelum dilakukan testis Untuk yang testis terbuka ini Juga terdiri dari dua kini Yang pertama Pemotongan pada daerah kaudal Dan yang kedua Pemotongan pada testis Jadi, untuk yang pertama Dibilis dulu ya hewannya Pakai bilis lokal maupun jenderal Kemudian Sekotun di infisi Dan dipotong pada bagian kaudal Nah, yang dipotong itu bagian mana sih? Jadi, bagian kaudal ini Bagian yang terlopat di bawah kakis Dan berupa tonjuran kecil pada sekotun Kemudian, kalau misalnya Ada dipotong Incisinya bisa Sehatan lateral maupun horizontal Kedika vaginasi terbuka Testis dan spermatik Kaudal dikeluarkan Kemudian diikat Terus dipotong Nah, abis itu dijahit Untuk teknis yang kedua itu Kastrasi dengan Memotong fast difference Jadi, yang pertama sama Dilius juga tenaknya Dilius, kemudian Dilakukan pembedahan karanskotum Dan dipotong pada bagian fast difference Fast difference ini bagian mana? Jadi, kira-kira dia terlopat di antara fesis Dan adanya itu di bagian popular Kemudian, setelah dipotong Kemudian, dilakukan penjahitan juga di bagian Nah, kalau misalnya sudah selesai Tenak kastrasi ini biasanya Membutuhkan waktu adaptasi dulu nih Karena kan kalau tadi Pemotongan fast difference Itu kan organ dalamnya Jadi, pendarahannya lumayan banyak Jadi, kira-kira dapatnya Satu minggu kali ya Sedangkan kalau pakai teknis yang Pemotongan pada daerah kaudal Itu pendarahannya Lini Nah, tadi aku udah mulai Nging-gingi tentang Pemotongan fast difference Kira-kira Marsha bisa Jelasin lebih lanjut gak nih Tentang fast difference Boleh banget nih Nah, sekarang masuk ke bagian Fasectomy Pertama, aku akan menjelaskan Kinsipnya dulu ya Jadi, fasectomy itu Intinya adalah Mengangkat ekor epididimis Atau bisa juga dengan Pemotong Atau menyegelan Bagian dari Fasectomy fast difference Untuk menjaga ejakulasi Nah, fasectomy sendiri Ada dua metode Yang pertama adalah Intuition method Yang kedua adalah No-scaple Atau no-cut method Nah, caranya adalah Dengan memotong 0,5-1 cm Fast difference Sehingga fast difference Jadi tersumbat Atau jadi buntu Nah, kemudian Untuk prosedurnya sendiri Saya akan menjelaskan Prosedur incisionnya Yang pertama adalah Skrotum yang tergantung Bersama dengan testis Ditarik menjauh Dari dasar Dan korda spermatika Teraba Hayatan kulit 2-2,5 inci Dibuat Pada aspek lateral Atau posterior Dasar skrotum Telah insisi jaringan Seputan kulit Dan insisi Tunica vaginalis Dengan menggunakan Forcep arterit melengkung Korda spermatika Diangkat Dan dibawakan Insisi kulit Setinggi Tunica vaginalis Diinsisi Untuk Mvisualisasikan Fast difference Nah, kemudian Fast difference Teraba Kemudian Dipisah Dari pembuluh darahnya Dan dicepit Dengan bantuan Forcep arteri Dan diturunkan Di kedua sisi Forcep berjarak Sekitar 3 cm Satu sama lain Dengan menggunakan Nomor 1 Cat guard Kemudian Bagian Fast difference Dibuang Sang arteri Yang melempung Diangkat Dan korda spermatika Dipasang kembali Di posisi normal Sayatan kulit Dijahit Dengan melakukan 2-3 interlapse shutter Posedur yang sama Dilakukan Pada korda spermatika Di sisi yang lainnya Nah, untuk Fasektomi Pada sapi Dilihat jauh beda Yang pertama Sapi harus dipius Yang sudah dipius Diposisikan Tri-clateral Regumensi Fisikal nilaskotum Jepit Dijukur Dan titis Infeksi Topikal anestesi Dari sayatan Dengan injeksi Ima-C-C Lidocaine Brutosebutan Injensi midline Sepanjang 7 cm Untuk memisahkan otot Tartos Dan membuka Tunika vaginal Fast difference Di isolasi Dan dijepit Dengan 2 pasang Forceps Jauh 2 hingga 3 cm Fast difference Diangkat Untuk double gation Dan ditransaksi Sepanjang 2-3 cm Regasi salah satu Fast difference Kemudian prosedur Diulangin Untuk sisi Contralateral Fast difference Tutup sayatan kulit Dengan fasitomi Bilateral Melalui Mid-scortal approach Nah kemudian Untuk perawatan Fase operasinya Yang pertama Dibalut Harian Atau alternatif Menggunakan salap Antibiotik Antibiotik parental 5-7 hari Analgesik Selama 2-3 hari Kemudian Hewan yang telah Divaksitomi Dibatasi Pergeratannya Kejahitan kulit Dilepas Pada hari ke-8 Hingga ke-10 Pasca operasi Nah Mungkin sekian dari Kesintasin Dilepas Oke Makasih banget Semuanya Untuk penjelasannya Wah Gak kerasa banget ya Ternyata Keempat materi Yang diberikan Sudah habis Untuk Untuk itu Terima kasih Kepada Para pendengar Telah mendengarkan Podcast dari kami Semoga Materi yang kami berikan Dapat bermanfaat Untuk para pendengar semuanya Kami mohon maaf Bila ada kesalahan Sekian dari kami Sampai jumpa Di podcast selanjutnya Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa Terima kasih.